Pendekar pengejarnya Wajilit 13. Bagaimana bisa terjadi asmara suci murni ini? Coba kau kisahkan kepada aku, setelah ku ceritakan kau jangan tertawa lo tidak. Tanggung tidak tertawa pertama kali aku tiba di sini, sudah tiga bulan aku tak pernah melihat perempuan, begitu melihat dia, kau boleh mengatakan dia kurang cantik, tapi aku beranggapan di tempat ini ia merupakan perempuan yang paling cantik, aku mengakui, oleh karena itu aku ingin bermain-main dengan dia, dalam anggapanku, sekali raih tentu berhasil, siapa tahu dia justru pandang aku sebagai orang mati, melirik pun tidak sedih kepadaku. Coh liuhi yang tahan rasa gelingnya, katanya, memangnya hal liuh bajul kau cuhoat tiapoh kupu kembang, dipandang sepele oleh perempuan kecil itu, sungguh keterlaluan dan penasaran. Sampai aku pun ikut merasa jengkel semakin ia tidak heraukan aku, semakin merupakan daya tariknya dalam pandanganku aku siap dalam bulan, siapa tahu dua bulan kemudian, sedikitpun aku tidak mendapat kemajuan maka aku persiapkan dari tiga bulan, siapa tahu, ia tertawa getir, tak usah ku katakan kau pun sudah melihatnya, Aku sudah berjerih payah selama tiga tahun sepuluh bulan penuh, dalam pandangan matanya tetap sebagai orang mati, malah unjuk tawa atau tersenyum kepadaku pun dia tidak pernah, coh liuhi yang memang tahan geli dan tak tertawa, memang dia takkan bisa tertawa. Ikut prihatin akan usaha teman karibnya yang gagal ini. Kembali oh tihoa habiskan tiga cawan arak, katanya keras, jikalau kau unjuk sedikit rasa kasihan kepadaku, biarku tuang arak sepoci ini ke dalam hidungmu, aku tidak kasihan kepadamu, aku malah kagum kepadamu, kagum hampir mampus. Oh tihoa terkial-kial sampai arak dalam mulutnya menyemprot keluar membasai selebar meja, sekarang, katanya, aku ingin dengar ceritamu, kenapa pula kau bisa sampai di sini? Memangnya ada siapa yang hendak paksa kau untuk mengawini dia menjadi bini musikapri yang coh liuhi yang tadi seketika sirna, mukanya tampak masgul dan kesal, Sesaat ia berdiam diri, lalu katanya pelan-pelan, apakah kau masih ingat Soh Yong Yang, Li Ang Siu dan Song Tiam Ji sudah tentu masih ingat, waktu itu mereka masih gendak-genduk cilik, sekarang tentunya sudah tumbuh dewasa menjadi perawan jelita, masakah mereka hendak menikah dengan kau? Tak heran kau lari ke tempat sejauh ini, orang lain sama menyangka hubunganku dengan mereka rada kurang genah, bahwasannya sejak berusia dua belasan mereka sudah ikut padaku, tidak lebih mereka pandang aku sebagai toakonya sendiri, anggap aku sebagai teman karib. Dan aku, tentunya kau tetap percaya kepadaku, sejak mula aku pandang mereka sebagai adik kandungku, orang lain tidak percaya kepada kau, tapi aku tahu kau ulat tua busuk ini, kalau bertindak rusuh memang bikin kepala orang lain pusing tujuh keliling, Tapi bila kau bertindak baik, orang lain mimpi pun tidak pernah menduganya, coh liud yang menarik napas panjang, ujarnya rawan, kini mereka bertiga sama diculik oleh orang, tersirap darah of the hoa, serunya, diculik orang? Siapa orangnya yang punya nyali sebesar itu pernahkah kau dengar nama cabok hap raja padang pasir keparat itu berani mencari gara-gara terhadapmu? Biar ku beset dia menjadi umpan anjing bukan dia, tapi putranya Hektincu, persetan dia Hektincu atau Pektincu Mutiara Putih berapa banyak sih dia punya nyali, berani mengganggu usik saudara kami tiba-tiba ia gebrak meja seraya berdiri, serunya lantang, hayo berangkat. Kita buat perhitungan kepadanya. Kau ingin ikut aku kau ulat tua busuk ini, dan prat oh teho agusar. Kau pandang aku apa? Kau menghadapi kesulitan, kalau tidak aku membantumu siapa yang bantu kau? Cohliuh yang berjingrah berdiri, serunya, dengankah sebagai teman seperjalananku, kalau padang rumput tidak ku obrak abrik. Jangan tanggil aku sebagai maling kamprin mendadak ia hentikan tawanya, sekilas ia melirik ke pintu belakang, katanya, tapi bagaimana dia? Kau tidak mau perdulikan ia lagi oh teho agusar tertawa lebar, ujarnya, cukup asal sepatah katamu saja, batok kepalaku ini pun boleh kuserahkan, masakah aku tidak tega meninggalkan dia dengan tertawa besar, mereka beriring keluar pintu. Tanya-nya nyonya kurus kecil itu mendadak memburu keluar dengan langkah seperti terbang dari belakang pintu, dengan kencang dia tarik lengan baju oh teho agusar, teriaknya lantang, kau hendak tinggal pergi demikian saja. Sekilas oh teho agusar melengak, tanyanya, apa rekeningar aku belum kubayar siapa sudi terima uangmu, suruh nyonya kecil kurus dengan suara serak, yang kuinginkan adalah kau sendiri, kata-kata ini seketika membuat oh teho agusar terpaku di tempatnya, demikian juga coh liuh yang menjublek tak bergerak. Berkata oh teho agusar tersendak, lah, lalu kenapakah selama ini tidak hiraukan sapa tegurku aku tidak mau hiraukan kau, lantaran aku tahu, kau menyukai aku karena aku tak mau hiraukan kau jawab nyonya kurus kecil. Kembali oh teho agusar melenggong, katanya tertawa getir, coh liuh yang, kau sudah dengar. Jangan sekali-kali kau pandang perempuan siapa saja sebagai manusia pikun, siapa bila pandang perempuan seorang pikun, dia sendiri yang pikun, bercucuran air matunyonya kurus kecil, katanya, Ku mohon kepadamu jangan tinggalkan aku, asal kau tidak pergi, segera aku rela menikah dengan kau, kata-kata menikah laksana sengat kala yang menusuk ulu oh teho agusar, dengan kaget ia tarik lengan bajunya, seperti kelinci yang ketakutan dikejar harimau lapar cepat ia melarikan diri. Walau gerak-gerik coh luihi yang tidak lambat, kuda tunggangannya dapat berlari sekencang angin puyuh, tapi dia harus kerahkan segala tenaganya, barulah berhasil menyandak oh teho agusar, serunya tertawa besar, kau tak usah takut, dia takkan menyandak kau, dia tidak memiliki ginkang setinggi kuah enam, baru sekarang oh teho agusar kendorkan larinya, katanya tertawa getir, kau dengar, ternyata dia tahu bahwa aku menyukai dia lantaran dia tidak mau hiraukan aku. Kau bunuh aku pun, aku takkan mau percaya, perempuan tampangnya itu, ternyata sedemikian cerdik. Sebodoh-bodoh perempuan, tentulah seorang ahli pula dalam bidang ini, mungkin selama hidupnya ini memang dia sedang menjebak dan memancing laki-laki goblok seperti kau ini terjerat muslihatnya, memangnya dia tidak bisa pentang mata lihat orang perempuan ujar oh teho agusar menghela nafas. Selama hidupku ini, mungkin takkan bisa menyelami jiwa perempuan, tapi perempuan justru paling paham menghadapi laki-laki, mereka tahu kebanyakan laki-laki itu bertulang. Terakhirnya oh teho agusar bergelak tertawa, katanya, maksudmu tak lain hanya ingin mengatakan bahwa aku ini memang balong, tulang, kerekalau toh kau berpikir demikian, kenapa aku harus menyangkal ia sudah lompat turun dari kudanya, jalan berjajar dengan oh teho agusar. Beberapa jauh kemudian baru ia sadari bahwa oh teho agusar membawanya menempuh perjalanan yang keliru, segera ia bertanya, kemana kau hendak pergi lanciu-lanciu? Heng Tin Chu tinggal di padang pasir di luar perbatasan, untuk apa kita menuju ke lanciu demikian saja kita berdua hendak pergi ke padang pasir, setelah kau berhadapan dengan Heng Tin Chu, mungkin tanganmu sendiri pun kau tidak mampu mengangkatnya, Memangnya kau ingin melabrak orang coh liuh yang mengerutkan keningnya, katanya, aku sudah tahu bahwa padang pasir serba berbahaya, berbahaya? Memangnya kau sangka cukup dilukiskan dengan sepatah kata berbahaya saja? Orang yang belum pernah ke padang pasir, mimpi pun tak pernah terpikir olehnya betapa menakutkan padang pasir itu, kau sedang gertak dan menakuti aku oh teho ap pejamkan mata, ujarnya, di tengah padang pasir nan luas tak kelihatan ujung pangkalnya itu, jiwa seseorang manusia merupakan sebutir kerikil yang tak berarti sama sekali, Saya umpama coh liuh yang si maling kamping yang kenamaan itu mampus ditelan pasir kuning di sana juga merupakan kejadian biasa, tak terhitung istimewa, kau takkan bisa membuatku takut oh teho ap tidak hiraukan ocehannya, katanya pelan-pelan, di sana begitu terik sehingga ingin rasanya kau sendiri membesat kulitmu, Sebaliknya kalau malam dinginnya bisa bikin darahmu membeku dalam badan Gundukan gunung dalam sedetik bisa berubah menjadi tanah yang datar, tanah datar tiba-tiba menjadi tanah yang tinggi, dikala angin badai melanda tiba, sebuah kota besar pun mungkin bisa terpendam dan dikubur di dalam pasir, ditambah air yang merupakan barang termahal melebih jiwa, Habarnya dalam setiap jam, sepuluh manusia yang berada di padang pasir mati kekeringan, tempat yang sepuluh kali lebih berbahaya dari padang pasir pun pernah ku datangi, selacoh liuh yang tertawa Terbuka mati oh teho, katanya keras, yang kau hadapi dulu hanya manusia, tapi yang harus kau hadapi di sana adalah kebesaran alam serta kekejamannya Apalagi kau tidak tahu menahu tentang seluk-beluk padang pasir, sebaliknya hektin cu sejak kecil dibesarkan di padang pasir, cuaca, situasi bumi, tata kehidupan manusia serta pergaulan adat istiadat bangsa minoritas di sana Tidak ada yang kau ketahui, mengandalkan apa kau hendak mengikuti dia coh liuh yang menghela nafas, ujarnya, ucapanmu ini memang benar apalagi, sampai sekarang kau sendiri belum tahu di manakah dia sebetulnya berada, benar tidak coh liuh yang manggut sambil menghiakan Kalau demikian, hak kekatnya kau takkan bisa menemukan dia, kau kira padang pasir hanya sebesar taman kebun rumahmu Di sana langit tersentuh bumi, bumi bersambung dengan langit, sehingga kau sulit membedakan arah, dan lagi bahasa pergaulan bangsa gembala sepatah katapun kau tidak mengerti Jikalau kau hendak menjelajah ke sana, mementur nasib, cukup dua putaran jalan, kau pasti sudah tersesat jalan, dalam jangka tujuh hari kau akan mati kering karena dahaga Matanya semakin melotot mengawasi coh liuh yang, tambahnya keras, sebetulnya kau seorang yang punya otak jernih dan pikiran pandai, memangnya kali ini kau sudah gelas saking gelisahnya Sesaat lamanya coh liuh yang berdiam diri, katanya kemudian dengan tertawa getir, memang aku gila saking gelisah, tapi betapapun sukar dan berbahayanya, aku tetap akan menyusul ke sana Jikalau kau, kau ulat busuk ini, damprat oh tiho agusar, kau sangka aku gentar? Jadi maksudmu, maksudku, jika kita memang harus pergi, kita harus bekerja dengan sempurna dan mempersiapkan diri Urusan harus berhasil dengan gemilang, jangan seperti orang pikun terima menghantar kematian secara sia-sia belaka Kita harus bertindak dengan tenang dan kepala dingin, apa sekarang kau tenang dan dingin kepala? Tanya coh liuh yang tertawa Oh tiho ikut tertawa, ujarnya, melihat kau bersikap seperti anak kecil yang diburu nafsu, sungguh tak tertahan aku ingin marah, kita sekarang sudah cukup dewasa, pekerjaan seorang dewasa harus menunjukkan gengsi dan pamur orang dewasa pula Coh liuh yang geleng-geleng kepala, katanya gemas, beberapa hari ini, pikiranku memang terlalu kusut kau bisa berpikir demi keselamatan orang lain Jelas bahwa kau ini memang anak mungil, tidak seperti tutur kata orang lain, adalah seekor rase, seekor ular beracun, kembali ia berkau-kau keras Jika kita ingin menolong mereka, kita harus menjadi rase atau ular berbisa, di tempat seperti itu manusia yang berpegang pada prikemanusiaan takkan bisa berumur panjang Coh liuh yang mengamat amatinya, katanya geleng-geleng, mungkin aku masih bisa menjadi rase, tapi ular beracun, aku pun tak kuasa berbuat demikian apalagi kau Oleh karena itu, kita harus mencari orang yang dapat merubah kita menjadi ular beracun itu Siapa si kong ke ayam jantan mati, maksudmu kipingan? Kau tahu di mana ia berada? Dia berada di Lanciu, dia memangnya dia amat hapal dan sudah menjadi lurah di padang pasir ketawilah dia sudah kaya raya Kekayaannya itu diakeduk dari padang pasir Setelah dia berpisah dengan kau, langsung dia menuju ke padang pasir, dan dalam lima tahun dia sudah menjadi pedagang yang paling pintar dan cerdik Dia sekarang seorang hartawan besar, sebaliknya kau tetap laki-laki yang paling rudin yang serba miskin olok Coh liuh yang Maka itulah pernah ku katakan, laki-laki yang gagal dalam permainan bidang perempuan, dia akan lebih sukses dalam usahanya, Coh liuh yang terloroh-loroh bodanya Memangnya kau sendiri kira, kau seorang ahli dalam bidang perempuan Lanciu, merupakan kota besar yang termashur, ramai, makmur dan pusat perdagangan yang terletak di persimpangan jalan Pusat dari segala kekayaan alam, pusat perdagangan, pusat berkumpulnya orang-orang kaya yang suka berpetualang Di tempat seperti ini, kekayaan bukan apa-apa dalam pandangan manusia, tapi bila kau benar-benar memiliki kekayaan yang berlimpah, masyarakat tetap akan bersikap hormat dan tunduk kepadamu Kiping yang adalah salah satu dari sekian banyak hartawan yang menimbulkan hormat dan disegani, itu pertanda hartawan seperti dia ini, dimanapun sukar dicari keduanya Sebetulnya dia tidak punya usaha dagang yang menentu, setiap usaha dagang apapun asal mendatangkan keuntungan uang, ia pasti sukar menanamkan modal dan kaki atau tangannya Berbagai perdagangan di dalam kota Lanciu kalau uang yang berputar 10% keuntungannya, 1% adalah miliknya Orang yang begini luas pergaulan dagangnya, orangnya yang dihormati dan disegani, siapa pula yang tidak mengenalnya? Oleh karena itu, dengan gampang Choh Liu Hiang dan Oh Ti Hoa menemukan tempat tinggalnya Seorang laki-laki menyambut tamu berbadan tegap kekar membawa mereka memasuki pekarangan yang lebat Ditumbuhi pepohonan dan pemuda berbaju putih bersih mengantar mereka memasuki sebuah pendopo yang luas dan terpanjang mewah dan megah Dan setiap orang yang mereka temui bersikap hormat dan sopan santun, walaupun mereka mengenakan pakaian seorang penyambut tamu Ruang tamu yang besar terbuka ini dilembari kerai-kerai bambu, sehingga terik matahari di musim kemarau ini Teraling di luar angin lalu menghembus deras sehingga kerai bergoyang, selintas pandangan di dalam kerai seolah-olah ada burung walet sedang terbang bebas di angkasa Oh tihoa menghela nafas ujarnya, beginilah pamer seorang hartawan, umpama kacung-kacung itu sama memandang rendah kami, mimik muka mereka masih hormat dan sopan Jago, mampus kita itu seperti ditakdirkan lahir untuk kaya, sedikit pun tidak memperlihatkan sikap kasar sebagai cuan tanah atau keluarga penindas Sorot metu coliuhi yang mengawasi bayangan kembang di atas jendela, kupinya mendengar suara air gemerisik, tangannya menumpang secangkir air teh bening wangi merangsang hidung, katanya tiba-tiba Menurut pematku ini amat sulit, soal apa amat sulit tanya oh tihoa Memangnya kau belum paham karakternya, ingin menariknya keluar dari tempat semuah ini ke padang pasir yang terik dan sering terbit badai itu Kukira siapapun takkan mampu dan sudi, tepat Memang dia seorang laki-laki sejati, laki-laki yang keras kepala dan berhati baja selamanya tak pernah minta bantuan orang lain Selamanya pun tiada maksud ingin membantu kesulitan orang lain Tapi kau jangan lupa, betapapun dia adalah teman karib kita, coh liuhi yang tersenyum Bagaimanapun teman takkan lebih baik daripada diri sendiri Jangan masgul, aku pasti punya akal untuk menyerapnya ikut kami Kalau terpaksa biar kita bakar saja rumah mewah ini Coba lihat dia mau pergi tidak baur saja kata-katanya habis Terdengar seorang batuk-batuk di luar kerai Dua gadis berpakaian serba putih berparas elok dengan rambut tersanggul tinggi Pelan-pelan melangkah masuk sambil memikul sebuah usungan kursi empuk Seseorang rebah semendih di atas kursi empuk ini Mulutnya terpentang lebar, serunya tertawa lebar Coh liuhi yang, oh hangcu, tak nyana kalian setan arak ini Kiranya kalian belum lupa kepadaku Meskipun tertawa lebar dengan sikap gembira Namun kedua biji matanya tetap dingin Tajam laksana burung elang yang buasoh liuhi yang dan oh tihoa lekas menyongsong maju dengan tertawa besar pula Kata oh tihoa, gengsimu semakin besar Berapa sih harga kebesaranmu ini Melihat kawan lama, masih enak-enak rebah tak mau berdiri Ki pinjan tertawa-tawa, sambutnya Jikalau kau bisa membuatku berdiri Seluruh milikku kuhadiahkan kepadamu Oh tihoa tertegun, matanya mendelong mengawasi kedua kakinya yang tertutup selimut kain beludru Teriaknya, kakimu ki pinjan menghela nafas Ujarnya, kedua kakiku ini sudah tak berguna lak Coh liuhi yang dan oh tihoa seketika menjublek Tak tahan akhirnya oh tihoa menjerit keras Sebetulnya kapan hal ini terjadi? Keparat siapa yang melakukan biarku pukul hancur kedua kaki Keparat itu kalau kau ingin bantu aku menuntut balas Agaknya harus bikin kau kecewa saja Ujar ki pinjan Oh tihoa gusar, serunya Jikalau aku dan Coh liuhi yang tidak mampu menuntaskan balas sakit hatimu Dalam dunia ini mungkin tiada orang lain yang mampu menebus sakit hatimu Memang tiada orang yang bisa menuntut balas bagi sakit hatiku Ki pin yang menegaskan Kenapa suaran oh tihoa menjerit? Ki pin yang geleng-gelengkan kepala ujarnya Yang bikin kedua kakiku ini lumpuh Sebenarnya bukan manusia, tapi padang pasir Matahari yang patut mampus dan angin yang harus mati di tengah padang pasir Ia tertawa getir lalu melanjutkan Selama lima tahun penuh kau mengembara dan keluntang lantung di tengah samudera padang pasir Bagaimana aku melewatkan kehidupan lima tahun di padang padang pasir Mungkin tiada orang yang bisa membayangkan Suatu ketika secara hidup-hidup aku terpendam di bawah tumpukan pasir Dua hari kemudian baru aku tertolong oleh rombongan unta yang kebetulan lewat Padang pasir yang harus mampus itu memang memberikan berkah harta benda yang takkan habis kemakan selama hidup Namun mendapatkan penyakit rematik di seluruh badanku Sekarang sudah mending tinggal kedua kakiku ini yang lumpuh dan tak mampu bergerak lagi Oh tihoa melongo pula Ujarnya, Kiping Yan, Kiping Yan kukira kau ini manusia besi bertulang baja Selama ini kukira tiada sesuatu dalam dunia ini yang bisa membuatmu cedera atau luka-luka Siapa tahu, tiba-tiba ia sepak mencelat sebuah kursi di sampingnya Suaranya gemuruh, padang pasir yang patut mampus Kenapa dalam dunia ini terdapat tempat-tempat setan seperti itu? Kenapa pula kita diharuskan meluruk kesana Kiping Yan menjerit kaget dan khawatir Tanyanya, kalian pun hendak pergi ke padang pasir dengan rasa berat Cohliuh yang menganggukan kepala, benar, sahutnya Dengarlah nasihatku Selama hidup ini jangan kalian pergi ke padang pasir Kau boleh percaya kepadaku Tempat itu tidak patut didatangi oleh seorang manusia yang berotak jernih dan sadar Cohliuh hinak tersenyum kecewa Ujarnya, siapa bilang sekarang aku ini orang yang berpikiran jernih Kiping yang kaget Katanya memangnya ada persoalan apa dalam dunia ini yang bisa bikin maling kamprin Pusing kepala kembali Oh Tihua menyela bicara Sebetulnya kami hendak ajak kau ikut serta Dari para pelancong yang pulang dari padang pasir Kami mendengar pengalamanmu menjadi kaya Kami kirakah sudah menundukkan padang pasir Siapa tahu Sekarang kau mendadak Kiping yang pegang kedua kakinya yang terbungkus di bawah selimutnya Serunya serap Tapi kini kedua kakiku ini Aku hanya mendorong awasi teman-teman baikku pergi Pergi Orang yang biasanya bersikap dingin tenang ini Ternyata terharu dan terbawa emosi Seperti hendak meronta bangun Tapi kedua kakinya tak mampu bergerak seperti kayu Rasa sakit merangsang ulu hati lagi Akhirnya ia melosot jatuh dari kursi empuknya Lekas Oh Tihua memayangnya Melihat keadaan temannya yang harus dikasihani ini Hampir saja Oh Tihua mengucurkan air mati saking kasihan Tapi mulutnya tertawa lebar serunya Kau pun tak perlu bersedih Tanpa kau, aku dan olat busuk tetap bisa bikin padang pasir porak-poranda Tunggulah saja kabar baik di sini Sekaligus kami akan lampiaskan penasaranmu Matanya sudah berkaca-kaca Setelah mengucek matanya kembali Ia berkata tertawa besar Jikalau kasangka tanpa kau ikut Kami berarti mengantar kematian Tentulah otakmu ini perlu disikat dan diperbaiki lagi Aku dan olat busuk bukan nona besar yang lemah Takut dihembus angin besar Dengan kedua tapak tangan kipin dan dekat mukanya Seluruh badan bergetar menahan emosi dan gejolak hatinya Coh liuh yang menyela Tapi kalau kau tidak lekas sediakan arak Seumpama aku menggendongmu pergi Kau akan ku seret pergi ke padang pasir pula Pelan-pelan kipin dan kembali tenang Ia pun tertawa besar Serunya, sudah sekian lama Coh liuh yang dan Oh Ti Hoa datang kemari Kenapa tidak lekas ku siapkan arak bagus dan hidangan lezat Memang aku pantas mampus Piring, mangkok dan cangkir Serta perabotan-perabotan antik yang berisi hidangan lezat memenuhi meja besar Cangkir arak terbuat dari batu pualam hijau Berisi arak warna merah jambrut Dalam pandangan seorang penggemar arak Merupakan suatu perjamuan yang paling mewah dalam dunia ini Apalagi yang melayani mereka makan minum adalah dua gadis cantik kerupawan Yang bisa membuat laki-laki ngiler dan terpesona Tapi kali ini Coh liuh yang tidak perlihatkan sikap biasanya untuk menikmati hidangan dihadapannya Menikmati kecantikan kedua pelayan ini Karena sikap mesra kedua gadis rupawan ini adalah sedemikian keluar batas terhadap kipin dan Umpama seorang anak pun bisa merasakan keganjilan ini Memang dia pun sedang menikmati arak bagus temannya ini Tapi ia cukup sadar Jangan sekali-kali kau bikin teman lamanya ini merasa jelus Demikian juga Oh T. Hoa Dia melirik pun tidak kepada mereka Yang dia ingat hanya gegaras sekenyang dan sepuas hatinya Memang kebanyakan orang bila mana hati sedang risau dan kusut Sering mereka lampiaskan gejolak hatinya dengan makan minum sebanyak-banyaknya Bukan saja dia mengisi perut sendiri secangkir demi secangkir Dia pun cekoki kepada kipin dan Dia berpendapat asal seseorang masih bisa minum makan dan minum Saya umpama kaki sudah buntung Juga tidak menjadi soal Sekonyong-konyong Oh T. Hoa bergelak tertawa Serunya kipin dan legakan saja hatimu Kau pasti takkan mati seseorang yang masih bisa minum begini banyak Paling cepat masih bisa hidup 30 tahun Kipin Jan tersenyum, sahutnya, arak kau bukan diminum dengan kaki Benar tidak benar Seumpama kedua kakinmu sudah rusak Anggota badanmu yang lain masih segar bugar baru sekarang aku bisa berlega hati Tiba-tiba kipin Jan menarik nafas panjang Katanya pula, tapi aku ada khawatir Apa pula yang masih kau khawatirkan Begini saja kalian hendak pergi ke padang pasir? Setelah perutku kenyang Segera kami berangkat Kalian hendak pergi ke padang pasir Aku berani tanggung kalian takkan kuat menahan hidup Sepuluh hari Coh liuhi yang tersenyum Timerungnya Berapa lama orang lain bisa hidup di sana? Berapa lama pula kami harus hidup? Kecuali semua manusia di padang pasir sudah mampu seluruhnya Kalau tidak, kita pun tetap akan bertahan hidup Itu berlainan Manusia yang hidup di tengah padang pasir Mereka sudah digembleng sekeras baja Sedemikian keras dan kuat pertahanan mereka Maka sampai kalian pun takkan pernah bisa membayangkan Sebaliknya kalian Oh tiho amarah Semprotnya Memangnya kau kira aku dan coh liuh Yang tidak ungkulan dibanding mereka Kepandaian silat kalian dan kecerdikan otak Sudah tentu jauh lebih unggul dari orang lain Tapi hati kalian, tulang dan anggota badan kalian Sudah lama terendam oleh arak, permainan perempuan Dan menjadi lemas oleh kehidupan yang foya-foya Jadi kehidupan di padang pasir jauh sekali tidak mencocoki selera dan kondisi kalian Coh liuhi yang tersenyum pula Katanya, kau kira kami hidup foya-foya dan serba kesenangan Paling tidak sepuluh kali lebih senang dari kehidupan manusia di tengah padang pasir Karena kuatir air dalam badan mereka terkuras dan menguap Mereka boleh seharian tidak bicara, tidak bergerak Apakah kalian mampu? Dikala perut mereka lapar, mereka bisa tangkap kadal dan dibakar Gegares kadal sebagai ganti paha ayam Apakah kalian sudi? Bila mulut dahaga, mereka menggali pasir sampai beberapa tombak dalamnya Hanya dengan kedua tangan saja Tujuannya hanya sekedar menghisap air di bawah pasir Dengan mengandal setitik air itu Mereka kuasa bertahan hidup tiga hari lagi Apakah kalian bisa minum kencing unta? Apa kalian mau? Cukup asal kalian mengendus baunya yang sedap saja Perut kalian pasti berontak dan muntah-muntah Dan sekali kalian muntah El Maut sudah menunggu Ajal kalian akan semakin cepat Kiping yang menghela nafas Katanya pula Manusia di tengah padang pasir Apa saja yang mereka lakukan demi bertahan hidup Bukan saja kalian takkan mampu melakukan Malah berpikir pun tentu takkan berani Oh Tihua tertawa getir Katanya Memang paling tidak aku takkan berani minum kencing Apalagi kencing unta di saat perlu Kalau kau tidak berani minum Jiwamu akan mampus Sebaliknya mereka berani minum Maka mereka kuat bertahan hidup Oleh karena itu Mereka jauh lebih kuat dari kalian Ini persoalan tentang hidup Jauh bedanya dengan kepandayan ilmu silat Dan tiada hubungan kepintaran otak lagi Sekian lama Cohliuh yang menepukur Lalu katanya sepatah demi sepatah Ada kalanya menghadapi sesuatu urusan Meski kau tahu bakal mati Tapi kau tetap akan melaksanakan juga Sudah tentu aku pun tahu Ujar Kipinjan menghala nafas Bila Cohliuh yang berketetapan Hendak melaksanakan suatu urusan Siapapun takkan bisa menghalanginya Tapi kalau kalian berkukuh Hendak pergi Janganlah pergi demikian saja Bagaimana kita harus berangkat Kalian harus mempersiapkan banyak perbekalan Apa saja yang harus kami persiapkan Paling sedikit Kalian harus membawa 5 ekor unta Air yang banyak Makanan dan banyak pula Barang-barang keperluan lainnya Kelihatannya memang tak berguna Tiba saatnya semua itu adalah Barang-barang yang amat berguna Dan besar manfaatnya Di samping harus mencari Seorang tukang yang ahli Dalam memelihara binatang tunggangan Barang-barang itu Katanya lebih lanjut Dengan tertawa Sudah tidak perlu Kalian sendiri berjerih payah Besok sore sebelum maghrib Aku akan siapkan seluruhnya Dengan lengkap dan sempurna Cohliuh yang tertawa ujarnya Tapi tujuan kami kesana Bukan hendak melancong Atau ingin hidup foya-foya Jangan kau bikin kita hidup Kemewahan di sana Soal binatang tunggangan Aku bisa mempersiapkan sendiri Dua ekor kuda Beberapa kantong air Dan ransum Kukira sudah berkecukupan Jikalau kau bisa siapkan Beberapa arak Untuk si gila si oh ini Sudah tentu lebih baik Kipinjan menghela nafas Gumannya Cohliuh yang Cohliuh yang Taknya nawatak kerbau mu Tak berubah selama 10 tahun ini Oh tihoa bercokol di atas kudanya Kuda ini merupakan tunggangan Yang terpilih di antara ribuan kuda yang lain Tapi tindak tanduknya Seperti juri mendekati kuda tunggangan Cohliuh yang Kuda hitam milik Hektin Chu itu Meski oh tihoa sudah melecut Dan mengeperaknya sampai jengkel Kuda itu tetap tak berani lari berendeng Terpaksa oh tihoa hanya mengintil Di belakang Cohliuh yang Karena kurang senang mulutnya Terus mengoceh dan menggerundal Sebaliknya sikap Cohliuh yang biasa saja Sedikitpun ia tidak memperhatikan sesuatu gejala Cuma sejak berpisah dengan kipinjan Sampai sekarang dia tak pernah buka suara Cohliuh yang seru of tihoa tak tahan Tahukah kau Sekarang aku mulai curiga Apakah kau begitu setia kawan Seperti yang pernah ku bayangkan dulu Oh Kenapa kedua kaki jago mampus putus Ternyata sedikitpun kau tidak memperlihatkan Prihatin dan simpatik atas kesengsaraannya Aku tahu kau dulu bukan orang macam begituan Sesaat Cohliuh yang berdiam diri Tiba-tiba ia berpaling dan tertawa Katanya Berapa lama kau kenal baik dengan kipinjan Walau tidak selama kau Sedikitnya ada sepuluh tahun Pernahkah kau dengar dia suka omong begitu panjang lebar Tanpa pikir oh tihoa segera menjawab Sudah tentu tidak Siapapun tahu kalau ingin jago mampus Bicara jauh lebih sukar untuk mengudangnya makan minum Pernahkah kau dulu melihat sikap sedih dan emosinya Seperti itu kemarin waktu Aku lihat dia jatuh dari atas kursi Hampir saja ingin aku menangis sepuas-puasku Tapi kau Matamu berkedip pun tidak Kau malah masih tertawa geli Sudah belasan tahun kau mengenalnya Masakah kau belum tahu akan wataknya Jikalau kedua kakinya itu benar-benar putus Masakah dia suka omong sedemikian panjang lebar Dipengaruhi emosinya lagi Oh tihoa tertegun Mendadak ia berjingkrak dengan berteriak keras Apakah maksud ucapanmu ini Kau belum paham apa maksudku Apakah kau maksudkan Bahwa apa yang dia lakukan itu Hanyalah pura Pura untuk dipertontonkan kepada kita Pernahkah kau perhatikan Kedua nona jelita yang melayani kita itu Maksudmu ingin dan poanting Kedua gadis sayu itu benar Pernahkah kau perhatikan sikap dan tindak tanduk mereka terhadap Kiping Yan Oh tihoa bergelak tertawa Serunya Apakah kau merasa jelus Perempuan di kolong langit ini Kan tidak semua baik terhadap Choh Liu Hiang Ada kalanya ada satu dua orang yang pandang sepele kepada Choh Liu Hiang Kau lihat sikap mesra mereka terhadap Kiping Yan Apakah sikap terhadap seorang laki-laki yang sudah cacat badannya Pernahkah kau perhatikan kerlingan mat mereka Serta sorot mati mereka Bila mengawasi Kiping Yan Tiba-tiba lenyap tawa oh tihoa Mulutnya melongo Berkata Choh Liu Hiang lebih lanjut Kau pun seorang yang cukup berpengalaman menghadapi perempuan Tentunya kau pun bukan seorang picak Benar gumamoh tihoa mendelong Seorang laki-laki Bila tidak bisa memuaskan perempuan Tiada perempuan yang bersikap seperti itu terhadapnya Apalagi seorang laki-laki cacat Selamanya takkan bisa membuat puas orang lain Mendadak ia menjerit keras Kenapa waktu itu kau tidak katakan kepadaku Kalau toh dia tidak mau pergi Buat apa aku harus memaksanya jago mampus yang pantas mati Bukan saja menipuku Malah membuat hatiku ikut pilu dan kasihan Berani diagunakan akal liciknya ini terhadap kawan karib Yang sudah dikenalnya belasan tahun Terhadap kita Dia tidak perlu dicela Kau masih memujinya Dia bicara panjang lebar Itu pertanda bahwa sanubarinya terketuk Pertanda dia masih pandang kita sebagai temannya Kalau tidak bisa saja dia menolak terus terang Tidak mau ikut Memangnya kita bisa menelikung dia Serta menggusurnya pergi Benar tidak? Melotot metoh tihoa Serunya Begitu tercela sikapnya terhadapmu Sedikit pun kau tidak marah Kalau kau ingin berkenalan dengan seorang teman Kau harus paham dan menyelami wataknya Jikalau dia punya kekurangan Kau harus memaafkan dia Waktu aku mengenalnya dulu Aku sudah tahu memang begitulah wataknya Buat apa aku harus marah Coh liuhi yang terloroh-loroh Katanya lebih lanjut Apalagi bisa membuat seorang teman baik Aku sudah hamat puas Oh tihoa gusar Serunya Tapi aku tidak sebaik dan sesabar kau Memerima apa Apalagi aku Memangnya kau sendiri kira sudah setia kawan Beberapa teman baik kumpul bersama Tapi kau tega tinggal pergi begitu saja tanpa pamit Minggat sampai tujuh-delapan tahun Memangnya orang lain tidak marah kepada kau Tapi aku Aku tidak seperti dia Benar Kau tidak seperti dia Dikala teman menghadapi kesulitan kau takkan mundur Tapi kau pun punya kekurangan sendiri Seperti pula kipinjan mempunyai kebaikannya sendiri Oh tihoa mengelus sidung Tanpa bicara lagi Betapapun tak malu dia menjadi kawan dekat Coh Liu Hiang Penyakit Coh Liu Hiang yang suka mengelus sidung Dia bisa mempelajarinya begitu mirip dan persis Menjelang lohor Mereka menemukan suatu tempat untuk istirahat Ingin Coh Liu Hiang membuat suatu rencana untuk mempermudah perjalanan ini Siapa tahu waktu ia berpaling Ternyata oh tihoa sudah menghilang Terpaksa Coh Liu Hiang hanya menyengir tawa getir Terpaksa dia harus menunggu Seumpama hatinya gelisah dan gugup Apa pula gunanya Perangai oh tihoa yang melebih bara panasnya Lebih liar dari kuda binal Lebih dogol dan bandel dari keledai Memangnya dia belum bisa memahaminya selama ini Sudah tentu cepat sekali Ia sudah dapat meraba kemana tujuan oh tihoa Terbukti dia pulang tidak sendirian Tampak di belakangnya kuda pilihannya itu Mengintil pula seekor kuda lain Seorang diri dia menarik dua tali kekang Kuda di sebelah belakangnya ternyata dinaiki dua orang Kedua orang ini bukan lain adalah ingan dan poan ping Rambut sanggul mereka yang mengkilap sudah buyar terhembus angin Kulit mukanya yang halus jelita diliputi rasa kaget Ketakutan jari-jari tangan mereka yang halus mungil Diikat kencang oleh oh tihoa Selama itu coh liuhi yang tetap menunggu di luar pintu kedai kecil Sambil memandang ke tempat jauh Tapi setelah melihat bayangan mereka mendatangi Segera ia kembali masuk ke dalam kedai Duduk membelakangi pintu di luar Setelah kudanya tiba di depan pintu baru oh tihoa lompat turun Lalu ia pun tarik tali kekang kuda di belakangnya Pelan-pelan satu persatu ia tolong kedua gadis di punggung kuda itu melompat turun Kuda mereka kuda jempolan Perbawa oh tihoa sedemikian gagah dan kering Ditambah dia menggusur dua nona jelita yang terikat kedua tangannya lagi Semua orang di pinggir jalan sama melotot matanya mengawasi mereka Jikalau mereka tidak gentar menghadapi sikap oh tihoa yang garang itu Mungkin mereka sudah merubung maju Tapi coh liuhi yang sebaliknya tidak berpaling memuka Bahwasannya melirik pun dia tidak memandang kepada oh tihoa Dengan langkah gemulai oh tihoa datang menghampiri Katanya tawar Aku kembali ehem coh liuhi yang bersuara dalam mulut Aku pun bawa dua orang tamu kemari Oh tihoa menambahkan Coh liuhi yang berdiri Menarik dua kursi dengan senyum manis Ia persilahkan kedua gadis yang ketakutan itu duduk Lalu ia menarik muka pula dan duduk kembali di tempatnya tanpa hiraukan oh tihoa Oh tihoa minta sepoci arak Dia tuang dan tenggak sendiri Mulutnya mengerundal Aku tahu kau tidak senang Tapi kipinjan memang keterlaluan terhadap teman Jikalau aku tidak bongkar permainan sandiwaranya ini Mungkin seumur hidupku takkan bisa tidurnya Akhirnya coh liuhi yang menghela nafas Katanya, tapi kenapa kau menghadapi mereka? Kaum wanita tiada sangkut pautnya dengan persoalan ini Hanya care ini yang bisa kukalukan Kata oh tihoa sejujurnya Di saat kau pergi, apakah kipinjan sedang tidur? Siang tanya coh liuhi yang Aku tahu penyakit lamanya itu takkan bisa berubah Maka ku perhitungkan tepat pada waktunya aku meluruk ke sana Ternyata benar dia sedang tidur Coba kau pikir, asalku undang kedua nona ini kemari dalam jangka satu jam Dia pasti sudah menyusul tiba Saking senang ia bergelak tawa serunya pula Seperti juga diriku karena orang membawa Soh Yong yang melancong Tidak segan-segan kau hendak mengejarnya ke padang pasir Bicara terus terang Care yang kugunakan ini aku menelat perbuatan Hek Teo Chu Tapi care ini betapapun terlalu rendah dan memalukan Menghadapi orang seperti dia itu Kalau tidak menggunakan care yang rendah seperti ini kau mampu menghadapinya Oh Teho A berdiri Lalu pelan-pelan menjurah kepada kedua nona jelita yang pentang Kedua matanya lebar-lebar Katanya tertawa Kali ini meski bikin susah kedua nona Tapi dari kejadian hari ini dapatlah membuktikan rasa cintanya terhadap nona berdua Sedikit banyak kalian mendapat hasil juga Ong yang membuka mulut tertawa lebar Katanya, kalau demikian kami berdua malah harus berterima kasih kepada Kong Chu Memang kalian harus berterima kasih kepadaku Kalau tidak jangan mengharap seumur hidup kalian melihat sikap kipinjan yang gelisah dan gugup lantaran kalian berdua Tak tertahan di atur loroh-loroh geli Tak urung coh liuh yang ikut tertawa pula Ujarnya, bicara soal tebalnya muka Mungkin aku tidak akan ungkulan dibanding kau Oh anping cekikikan Katanya, kalau demikian Mohon Kong Chu suka membuka belenggu kedua tangan kami Jikalau kami tidak meladani Kong Chu berdua makan minum Mana kami bisa perhatikan betapa besar rasa terima kasih kepada Kong Chu Tapi satu jam telah berselang, dua jam telah berlalu Bayangan kipinjan belum juga kunjung tiba setelah hari menjelang tengah malam Kipinjan masih belum menyusul datang Lambrat laun po anping dan ingan sudah tak bisa tertawa pula Po anping berkata hampir menangis Mungkin rekan Kong Chu melesat Mungkin dia tidak begitu prihatin akan diri kami seperti yang Kong Chu bayangkan Oh T. Hoa pun mulai gundah Namun mulutnya masih tertawa lebar katanya Tak usah khawatir, dia pasti datang Kalau dia tidak datang tanya ingyan Oh T. Hoa tertegun lekas ya berpaling kepada Chow Liu Hiang Sudah tentu ini urusanku kau kira kau gelisah dan gugup Sudah ku perhitungkan dengan tepat Dia pasti akan datang Kalau dia mau datang Sejak tadi tentu sudah berada di sini Selapu anping Oh T. Hoa tak bisa tertawa pula katanya tergagap-gagap Mungkin, mungkin dia kesasar ke lain tempat Dia sendiri yang mengantar kami berangkat Masakan dia tidak tahu jalan di daerah ini Memangnya kecuali dia tidak menduga Bila kau lah yang melakukan gara-gara ini Aku sengaja meninggalkan beberapa tanda yang mencolok Saya umpama orang lain tidak kenal tanda khasku itu Tapi Ki Ping yang usia lima tahun Mungkin dia sudah bisa membedakannya Berkerut alis Chow Liu Hiang Katanya, kalau demikian Kenapa sampai sekarang dia tidak kunjung datang Poan Ping menyela pula Jikalau dia benar-benar tidak kemari Apa yang Kong Chu hendak lakukan terhadap kami ini Oh T. Hoa menyengir kecut Ini, aku, berputar biji matu ing Yang, tiba-tiba ia tertawa cekikikan Katanya, dia tak datang tak menjadi soal Biar kami berdua ikut Kong Chu saja Oh T. Hoa menjingkrak seperti disengat kala Teriaknya, itu tidak mungkin Kong Chu Anggap kami jelek dan tidak setimpal Desak ingan Aku, bukan begitu maksudku Cuma tapi Memangnya apa maksud Kong Chu Sebenarnya desak ingan pula Tim Brung Poan Ping Kong Chu menggusur kami Kemari tidak sudi bawa kami sekalian Kami, apakah selanjutnya kami bisa berhadapan Muka dengan orang lain Suaranya semakin pelu Matapun merah berkaca-kaca Sembarang waktu air matu dapat bercucuran Nona-nona baik Kumohon kalian sekali-kali Jangan merengik dan menangis Setiap kali melihat anak perempuan Nangis hatiku jadi bingung Dan tak bisa berketetapan Kata Poan Ping dengan mati merah Lalu kenapa Kong Chu tidak mau terima kami Kembali Oh T. Hoa melompas Sambil berteriak Maksudmu cuma supaya jago Mampus itu kehilangan orangnya Sekali-kali tiada maksudku Hendak merebut bininya Aku, walau aku amat suka kepada kalian Tapi, seketika berseritawa Muka ingan Katanya nyaring Jikalau Kong Chu suka kepada kami Kami berjanji akan ikut setia kepada Kong Chu Poan Ping ikut menyela bicara Kalau toh dia tidak perhatikan kami berdua Kenapa kami harus ikut dia? Saking gugup Oh T. Hoa menggosok-gosok Kedua tapak tangannya Chow liuhi yang sebaliknya duduk Ongkang-ongkang di tempatnya Dengan tersenyum geli Ia habiskan araknya Oh T. Hoa menerjang maju merebut Cawan araknya Suaranya menggembol gusar Chow liuhi yang masih tidak lekas Kau bantu mencari akal Sejak tadi sudah ku katakan Urusanmu sendiri Apalagi dua gadis cantik Krupawan seperti mereka Janji setia hendak ikut kau Aku harus memberi selamat Dan ikut senang bagi rejekimu yang besar Sekaligus mendapat dua bini Oh T. Hoa berteria aneh Dan beratnya Chow liuhi yang kau ulat busuk ini Peduli apa yang sedang kau pikirkan Dalam benakmu Jika tidak temani aku Antar mereka pulang Biar aku adu jiwa Dengan kase panjang jalan Tak henti-hentinya Puan Ping dan Ingan Cekikikan geli Berkata Ingan Kalau kami harus diantar pulang Kenapa pula semula Kami direbut dan digusur Pergi secara kekerasan Puan Ping ikut tertawa Katanya Kalau aku tidak kasihan Melihat sikap gugut dan gelisahmu ini Bagaimanapun juga aku tidak mau pulang Menghadapi raw muka Oh T. Hoa yang bersungut-sungut ini Tak terasa Chow liuhi yang terkial-kial geli Katanya Oh T. Hoa aku harap selanjutnya Kau tahu diri perempuan dalam dunia ini Tidak semuanya sama seperti Kuah Nam gampang dihadapi Kau merasa Kuah Nam enak dihadapi Lantaran kau menyukainya Benar Ujar Oh T. Hoa getir Selanjutnya aku tak berani bilang Sekarang aku pandai menghadapi perempuan Sekarang ingin rasanya aku berlutut di hadapan Kuah Nam Mencium kakinya yang bau Chow liuhi yang terbahak-bahak Kau bisa paham akan pengertian ini Terhitung kau masih bisa ditolong Kalau kau begitu pintar Tentu kau tahu kenapa Kipin Jan tidak menyusul kemari Tanya Oh T. Hoa sambil mendekap mulut Jikalau dia sudah memperhitungkan kau pasti akan mengantar mereka pulang Buat apa dia susah menyusul sejauh ini Oh T. Hoa tidak bicara Sesaat kemudian dia berkata pelan Jikalau dia berpikir demikian tentu dia salah Tidak ada manusia bodoh sebanyak itu dalam dunia ini Cuma ada kalanya sementara orang tidak mau melakukan sesuatu urusan yang memperlihatkan kecerdikan otaknya Disitulah letaknya kenapa Kipin Jan bisa menjadi kaya raya dalam waktu yang begitu singkat Dan sebab kenapakah selama nyatakan punya uang Lantaran setiap orang suka bilang kenapa kau ini mungil dan jenaka Ternyata apa aku ini mungil jenaka Baru hari ini aku tahu Gelak tawanya mendadak berhenti Karena dilihatnya jauh di depan sana mendatangi sebuah barisan Ada kereta, ada kuda Agaknya masih terdapat 7-8 ekor unta Tak kala itu sudah tengah malam Sepanjang jalan ini boleh dikata bayangan setampun tak kelihatan Kenapa rombongan besar manusia dan binatang ini melakukan perjalanan di tengah malam buta rata Bertaut alisoh T. Hoa Dalam tubuhnya mengalir darah yang suka turut campur urusan orang lain Setiap menghadapi kejadian ganjil Jikalau kau melarang dia pergi melihatnya diar jelas Boleh dikata jauh lebih menderita daripada kau gorok leharnya Kata cah liuhi yang tertawa sambil mengawasinya Apapula yang tengah kau pikir dalam benakmu Alis berkerut, tangan merabah dagu Mengumam mulut Oh T. Hoa Tengah malam buta rata Mengiring kereta dan binatang kuda Dan unta sedemikian banyaknya Sudah tentu bertujuan Mengelabdobi metukuping orang lain Menurut umatku Jikalau orang-orang itu bukan berandal Tentu kawanan perampok Apakah kau ingin hitam mencaplok hitam Oh T. Hoa tertawa senang Kau lo yang mengusulkan Segera dia keperak kuda terus memapak ke depan Tampak rombongan yang berbaris panjang ini Terdapat kereta, kuda dan unta Tapi hanya terdapat dua orang saja Seorang adalah kusir kereta yang duduk bercokol di tempatnya Seorang lagi adalah laki-laki kekari yang berkulit hitam Laki-laki ini mencekal seutas cambuk panjang setombak lebih Mengenakan kaos yang terbuat dari kulit kambing Nampak jelas otot-otot dan daging badannya yang kekar sekeras baja Laki-laki hitam ini berjalan di barisan paling belakang Meski hanya satu orang Kuda dan unta dapat ia kendalikan dengan baik dan rapi Satu demi satu berbaris memanjang menelusuri jalan menuju ke depan Tidak ada seekor kuda yang binal Tidak ada seekor unta pun yang meninggalkan barisan Seolah-olah mereka ini pasukan besar yang sudah dapat gemblengan dalam latihan berat Bentuk kereta besar itu pun amat ganjil Empat persegi, mirip benar dengan sebuah peti mati Pintu jendela tertutup rapat Entah apa yang berada di dalamnya Semakin dipandang dan ditegasi Oh Tihua semakin merasa aneh dan janggal Bukan saja tidak mirip rombongan berandal atau perampok dan begal Tidak mirip pedagang Atau suatu perusahaan ekspedisi segala Tak tertahan ia lecut kudanya Menghampiri laki-laki kekar yang bertubuh keras seperti menara itu Sapanya tertawa lebar Saudara tengah malam buta rata tergesa-gesa menempuh perjalanan Masakah tidak letih laki-laki besar kekar itu cuma melirik kepadanya tanpa bersuara Baru sekarang Oh Tihua melihat jelas raut muka orang seperti kulit jeruk yang dikeringkan Kulit dagingnya lekak lekuk Tiada sesentipun kulit mukanya yang bersih dan mengkilap Mengawasi sepasang matanya bersinar guram remang-remang hampir putih hitam Biji matanya susah dibedakan siapapun Takkan pernah membayangkan dalam dunia ini ada manusia yang memiliki sepasang metu begini rupa Biji matanya melotot kepada Oh Tihua Namun seolah-olah tidak melihat Oh Tihua Dulu jelas sorot matanya mengandung hawa ganjil namun seperti kosong melompong dan hampa Di tengah malam buta rata, bertemu dan berhadapan dengan manusia seperti ini Sungguh bukan suatu kejadian yang menarik Ingin ketawa pun Oh Tihua tak kuasa mengeluarkan suaranya Dasar wataknya memang kukuh Namblek, kalau orang tidak hiraukan dirinya Semakin getol dia mengganggu orang Ingin dia bertanya biar jelas Lekas kudanya ia putar balik mengejar ke depan Katanya keras, hanya orang yang ada setannya Tidak mau menjawab pertanyaan orang Saudara apakah ada setan dalam hatimu kali ini Melotot pun tidak laki-laki ini kepadanya Hak kekatnya orang tidak perdulikan dirinya Oh Tihua tertawa dingin Jengetnya Sementara orang boleh kau tak usah hiraukan mereka Meski dia marah Apa boleh buat orang toh tak dapat berbuat apa-apa terhadap kau Tapi aku ini bukan orang macam begituan Jikalau aku sampai marah Dari dalam kereta tiba-tiba menongol keluar sebuah kepala manusia Katanya sambil tertawa-tawar Kau tidak perlu marah Hak kekatnya dia tidak mendengar rocehanmu Dia seorang tuli Hampir saja Oh Tihua terjungkal roboh dari atas tunggangannya Teriaknya keras Kipingan Kaukah itu Kau jago mampus ini Sebetulnya permainan apa yang sedang kau lakukan Orang yang berada di dalam kereta Ternyata adalah Kipinjan Dari dalam kereta itu Ulurkan sebuah tangannya Memberi ulapan tangan sebagai isyarat Barisan segera berhenti Lalu ia buka pintu kereta Pelan-pelan melangkah turun Hampir gila Oh Tihua Saking marahnya Dan peratnya menggembor Bukankah kedua kakinmu sudah buntung? Sekarang kenapa bisa berjalan seolah-olah Kipin yang tidak pernah mendengar rocehannya Langsung dia memapak ke arah Chow Liu Hiang yang kebetulan sedang mendatangi Chow Liu Hiang lekas lompat turun dan memapak maju pula Mereka berpandangan sambil tertawa lebar Kata Kipinjan, aku sudah datang Bagus sekali karena Aku harus mempersiapkan diri Dalam perjalanan keluar perbatasan Sehingga aku datang Terlambat, sekilas Chow Liu Hiang Pandang barisan ini Katanya tersenyum, terlalu banyak Persiapanmu, kebanyakan Lebih mending daripada kekurangan Pengalamanmu jelas lebih luas Daripada aku, aku dengar Petunjukmu, kereta itu Boleh untuk istirahat Besok pagi saja boleh kau periksa Segala keperluan kita ini ya Baik, Chow Liu Hiang tidak banyak komentar Keduanya tak pernah menyinggung soal kaki putus Tidak bicarakan ingan dan poanting Seolah-olah peristiwa hakikatnya Tidak pernah terjadi Saking gusar dan menahan amarahnya Oh Tihua sampai memburu napasnya Raut mukanya membesi hijau Tak tahan ia memburu maju Kipinjan menyambutnya dengan tawa-tawar Katanya, di atas kereta ada arak Jikalau kau belum mabuk Mari silahkan minum beberapa cangkir lagi Setian lama Oh Tihua melotot mengawasinya Akhirnya ia bergelak tertawa Serunya, bagus Meski kau buat aku tertipu mentah-mentah Tapi aku tidak boleh bersikap kasar terhadap teman baik Kami boleh terhitung seri Mari naik Kuhaturkan tiga cangkir Kepadakah setelah berada di atas kereta Baru Oh Tihua mengerti Kenapa Kipinjan membuat petak kereta ini mirip dengan peti mati Karena dengan bentuk seperti ini Ruangan kereta ini menjadi lebar dan nyaman Boleh dikata bukan kereta Tapi sebuah petak rumah yang berjalan Dalam kereta terdapat beberapa balai besar yang empuk Beberapa kain beluru tebal sebuah meja Setiap benda yang berada di sini Agaknya sudah diatur sedemikian rupa Setelah dipertimbangkan dengan masak Meski banyak jumlah narang Kelihatannya tidak saling berbesarkan Mana araknya baru saja Oh Tihua hendak bertanya Kipinjan sudah hulur tangan menekan sesuatu di bawah balai-balai Dari kolong balai-balai mendadak meluncur keluar sebuah laci Terdapat enam gelas perak yang mengkilap Dan sepuluh botol persegi yang terbuat dari perak pula Kata Pingjan Di sini terdapat sepuluh macam arak Dari Motai, Toabin, Buyapceng Sampai pun arak susu kambing dari luar perbatasan pun ada Kelihatannya botol ini tidak begitu besar Namun isinya tiga kati dua belas tahil Kau ingin minum apa katakan Oh Tihua sudah terbelalak mengawasi laci itu Lama baru dia berkata menghela nafas Sekali rekan berbagai macam arak sudah diantar keluar Seolah-olah sebuah hayalan indah bagi seorang setan pemabuk Tak heran manusia siapa saja ingin punya harta kaya Memang banyak manfaatnya Tiga orang sudah menghabiskan tiga botol arak Oh Tihua tak tahan lagi katanya Kini kalau ada udang besar dari Kang Pak Cakar Merak dan Pupu Menjangan dari Kim Hoa Untuk teman arak Tempat ini boleh dikata menyerupai sorga Cuma sayang Belum habis ya bicara dari kolong selimut tebal itu mencelat keluar pula laci yang lain Dimana bukan saja terdapat udang besar dari Kang Pak Cakar Merak dan Pupu Menjangan dari Kim Hoa Malah ada ikan rendam arak dari Hikian Angsa Panggang Ulat Laut dari Hailing Daging tulang dari bagi tapak piruang dari Tiang Pek San dan lain-lain Pendek kata setiap makanan yang paling lezat untuk teman sudah lengkap tersedia di dalam laci ini Kontan Tihua berjingkrak girang teriaknya Eh, eh, apakah kau sekarang sudah pandai mensulapan manusia hidup sedapat Mungkin harus menikmati segala kesenangan terutama orang yang punya dosa dan banyak membuat kesukaran orang lain Pernah suatu ketika, aku kelaparan sampai rasanya aku kupas kulit dagingku sendiri untuk isi perut Oleh karena itu, sekarang dimanapun aku berada Lebih dulu aku tumpuk berbagai macam makanan Sampai pun kolong ranjang Tempat tidurku ada arak ada daging Ingin rasanya Oh Tiahua tertawa mendengar romongan lucu ini Tapi setelah ia pikir kau secara sekusama Bukan saja tak bisa tertawa Malah ingin rasanya ia menangis Katanya yang datar dan tawar ini Bahwasannya mengandung penderitaan pahit gelgetir Dikala manusia ketakutan menghadapi kelaparan perutnya Maka boleh kau bayangkan betapa besar derita dan kesengsaraan yang pernah dialaminya Lama Oh Tiahua melongot Bergegas dia tenggak habis tiga cangkir arak Lalu ia katanya menghela nafas dengan menengadah Mungkin memang tidak pantas aku paksa kau kemari Ki Pinjan berkata dingin Kau tidak paksa aku Jikalau aku benar-benar tak sudi datang Siapapun jangan harap bisa paksa aku kemari Oh Tiahua tertawa kecut Tiba-tiba ia bertanya Bagaimana dengan kedua nona jelita itu bersambung ke jelit 14 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.